Ya, isu lahan sengketa hingga pembangunan yang mangkrak bertahun-tahun masih saja mewarnai proyek pembangunan rumah dan apartemen. Sayangnya, janji manis pada brosur yang dibagikan tak selalu sesuai dengan pembangunan. Berikut laporan khas redaksi. Rumitnya memiliki apartemen, sudah dirasakan penghuni sejak awal membeli unit. Janji serah terima kunci merupakan salah satu janji yang kerap gagal dipenuhi. Ada yang tertunda beberapa bulan. Ada yang mundur dari jadwal serah terima selama bertahun-tahun. Pembangunan yang tertunda salah satunya terjadi di apartemen L.E.City. Apartemen yang berada di dekat stasiun Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini hingga kini tak kunjung usai dibangun. Salah satu konsumen yang lelah penanti Akhirnya melakukan ujatan perdata ke pengadilan. Nah, setelah BPJB semua ditandatanganin dengan waktu tertentu, kita menunggu kepastiannya. Tapi dari pihak SPI tidak ada kepastian selesainya dengan banyak mengulur-mulur waktu. Tidak ada korespondensi yang memastikan lewat waktu dari BPJB tersebut. Tidak ada, kita hanya minta penggantian uang kita atau kepastian kapan itu selesainya. Sehingga tidak ada kepastian ambas sekali dari pihak SPI. Gagalnya serah terima unit, diakui pemerintah menjadi salah satu masalah yang kerap terjadi. Nah, ini juga kadang-kadang sudah selesai membuat cicilan, pembangunannya belum selesai. Di tengah tertundanya serah terima unit, konsumen mengaku kesulitan berkomunikasi dengan pengembang. Selain kantor marketing yang kini pindah ke lokasi pembangunan, pihak manajemen juga kerap berganti orang. Saya pasti tertipu, Pak. Karena yang saya hampir 2 tahun itu tidak ada pembangunan lama sekali. Setelah tahun 2012 saya beli, di 2013 dijanjikan, tapi sampai 2014 juga belum ada pembangunan, saya ingat saya. Akhirnya saya bertanya ke kantor, tapi para manajemen pimpinannya sudah tidak ada lagi. Jadi saya harus bertanya ke mana. Menanggapi tuntutan konsumen, kuasa hukum pengembang, menilai gugatan yang dianjukan tidak sesuai. Kami tidak keberatan juga, tapi permasalahan kan hukum harus diikutkan. Harus kita ikutin alur hukum, mas. Kalau memang kita terbukti wang prestasi, maka segala kompensasi sudah diatur dalam PBJ tersebut. Yang mana PBJ betul-betul adalah menjadi undang-undang bagi kedua-duanya, yaitu adalah asas fakta sentropanda. Terkait keterlambatan pembangunan, manajemen PTSP berdali terjadi karena perubahan aturan struktur skala gempa. Ya, jadi kondisi saat ini berhubung, kita kan awalnya di 24 lantai, terus kami mendapatkan keputusan di 17 lantai, sehingga cash flow kami ini cenderung untuk pembangunan. Jadi sehingga kami menunda untuk pembayaran tersebut. Kini, satu persatu konsumen mulai menuntut pengembalian uang. Jika merunut pada perjanjian pengikatan jual-beli, PPJB, konsumen berhak untuk segera mendapat uangnya kembali, ditambah denda 5% dari harga jual. Ya, dikenakan denda itu paling maksimal ya, itu di 5%, perharinya di 0,1%. Pihak pengembang mengaku kesulitan melakukan pengembalian uang. Pengembang berdali, uang yang distorkan konsumen telah dihabiskan untuk pembangunan apartemen. Jadi memang progres kami ada sedikit terhambat, memang kondisi yang wajar. Karena satu, kondisi ekonomi kita kan sedang ada sedikit masalah ya, global ini juga. Di tengah desakan konsumen, pihak pengembang berjanji serat terima unit akan dilakukan pada akhir tahun 2017 ini. Jadi progres kami akan berencananya itu untuk serat terima kunci dimulai di Desember, ya sampai, ya laman awal sekitar 1 bulan, 3 bulan, itu dimatihkan masalah. Karena kondisi saat ini kan globalnya ekonomi sedang berangkali. Kebutuhan akan rusun atau apartemen di masa mendatang memang sangat mendesak, terutama di kota-kota besar. Namun jika pengelolaannya tidak memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen, jangan harap masyarakat mau beralih kekunian vertikal.